Pemirsa bagi anda yang sedang singgah di Yogyakarta tidak lengkap rasanya ya apabila tidak mengunjungi tempat-tempat wisatanya. Namun banyak tempat wisata tersebut terkesan mainstream. Namun bagi anda yang sedang di Yogyakarta, ada baiknya sempatkan waktu berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten terluas di DIY ini menyimpan banyak potensi wisata, diantaranya adalah wisata pantai. Berwisata sambil berpetualang memang memiliki makna tersendiri. Inilah yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi siapa saja yang sedang singgah di Yogyakarta, yakni berburu pantai tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul memiliki garis pantai yang panjang, sehingga banyak sekali terdapat pantai-pantai yang belum dikenal wisatawan. Salah satunya, Pantai Butuh. Pantai Butuh sendiri terdapat di desa Kanigoro, kecepatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul. Atau sekitar satu jam perjalanan darat dari kota Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Karena belum banyak dikenal, untuk mencapai pantai yang juga berdekatan dengan pantai Ngedat ini, membutuhkan usaha lebih. Karena kondisi jalan yang belum layak dan harus naik turun perbukitan untuk mencapainya. Namun, bagi yang suka wisata petualangan, berburu pantai-pantai tersembunyi di Gunung Kidul, abaknya akan mengasyikan. Setelah perjalanan kurang lebih satu jam dari kota Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, kita sudah sampai di Pantai Butuh, tepatnya di desa Kanigoro, kecepatan Sabtosari. Pantainya memang tidak terlalu luas, namun memanjakan mata karena pemandangannya yang masih alami dan masih asri. Tempatnya yang masih terpencil, membuat pantai ini serasa menjadi pantai pribadi. Pantai Butuh memang masih sepi pengunjung, belum banyak fasilitas yang tersedia di sini. Namun, keindahan dan keasrian pantai yang serasa pantai pribadi ini menjadikan Pantai Butuh menjadi lokasi yang tepat untuk melepas penat sambil menikmati deburan ombak laut selatan Yogyakarta jauh dari keramaian. Di kanan dan kiri pantai yang hanya seluas kurang lebih 200 meter ini, merupakan perbukitan kapur khas Gunung Kidul dengan karang-karang yang berserakan di bawahnya. Airnya cukup jernih dan pasirnya masih putih. Berbagai alternatif kegiatan bisa dilakukan di pantai ini. Di antaranya, bersantai sambil bermain air. Melihat aktivitas nelayan tradisional setempat, bahkan bagi yang hobi memancing, pantai ini juga menawarkan spot memancing yang menantang. Perjalanan melelahkan terbayar lunas dengan keindahan pantai butuh yang tentunya serasa pantai milik sendiri. Bagaimana Anda tertarik berpetualang berburu surga tersembunyi di Gunung Kidul? Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta,